Oan Boalemo resmi lolos top 3 besar tadi malam, dan dipastikan akan masuk ke babak grand final, untuk memperebutkan juara pertama, di ajang pencarian bakat penyanyi Dangdut de Akademi 6 Indosiar. Sudah barang pasti, Oan Boalemo akan berkolaborasi dengan Lesti Kejora, sang jebolan terbaik ajang Dangdut Indosiar di babak grand final nanti. Diketahui, Oan Boalemo akan bertarung habis-habisan untuk mengalahkan pesaingnya, yakni Novia asal serang. Namun, banyak yang memprediksi, bahwa Oan Boalemo akan keluar menjadi sang juara de Akademi 6 tahun ini. Sebelumnya, seperti yang diketahui, tangisan Soimah Pancawati seketika langsung pecah, saat mendengar cerita kehidupan dari salah satu peserta de Akademi 6 Indosiar, Oan Boalemo. MAE Soimah tak kuasa menahan air matanya, kalau Oan Boalemo menceritakan perjuangannya untuk masuk di audisi ajang Dangdut de Akademi 6 tahun lalu. Soimah terang-terangan mengatakan begitu teraru dan kagum, dengan semangat yang ada pada Oan Boalemo, untuk menjadi bintang Dangdut tahun ini. Soimah Pancawati, medoakan semoga Oan bisa mewujudkan cita-citanya, dan menjadi sang juara di ajang Dangdut de Akademi 6 Indosiar tahun ini. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Haryanto Tuna atau Oan merupakan seorang ngelayan, yang tinggal di kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Haryanto Tuna saat ini berusia 23 tahun. Dirinya mendadak terkenal usai mengikuti di Akademi. Pemuda yang akrab di Sapa Oan itu lolos ke babak 3 besar kompetisi Dangdut Indosiar. Amna, ibu kandung Oan, mengatakan anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Sejak kecil, Oan sering mengaji. Dia selalu belajar tentang agama. Buktinya ia selalu diundang jadi imam utama di saat Ramadan, ujar Amna. Bahkan Oan terkenal memiliki suara merdu ketika memimpin sholat, imam. Ia pun sempat meraih juara satu lomba adzan. Menurut Amna, Oan mendapatkan informasi kompetisi di Akademi melalui media sosial. Oan pun langsung mendaftarkan diri. Oan diberi undangan untuk memperbutkan tiket emas di tahap audisi. Setelahnya lolos, Oan melanjutkan kompetisi sampai babak 16 besar. Ia membawa lagu berjudul Astagfirullah. Saat itu Oan menerima hadiah sepatu baru dari Soimah, juri di Akademi. Di babak 12 besar, Haryanto berduet dengan Lady Rara juara 2 Liga Dangdut Asia. Keduanya menyanyikan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa, lagu duet Gunawan Muharjan dan Tiara Ramadhani. Oan dan Lady Rara pun mendapat standing applause dari dewan juri. Sekarang Oan sudah memasuki babak 3 besar. Oan meminta masyarakat Gorontalo mendukungnya supaya berhasil lolos ke babak selanjutnya. Mohon doakan saya, ucap Oan via panggilan video WhatsApp. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Oan merupakan salah satu peserta Dangdut Akademi 6 yang masih bertahan di kompetisi. Babak demi babak Oan peserta asal Boalemo ini lalui hingga kini Oan berhasil masuk top 3 besar. Untuk diketahui, Oan peserta Dangdut Akademi 6 ini sendiri memiliki nama asli Haryanto Tuna. Ia sebenarnya berprofesi sebagai nelayan, namun memang ia memiliki suara yang merdu saat berdendang, jadi tak aneh jika ia bertahan di Dangdut Akademi 6. Oan akan bersaing dengan Madhani dan Novia di panggung D Akademi 6. Oan sendiri merupakan peserta yang cukup piawai mengolah vokal, bahkan setiap kali tampil ia sering mendapatkan pujian dari para juri.